Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya akan berbagi aneka desain Tweetbon Ramadan. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, saya akan berbagi desain seperti ini. Dalam format Corel dan PNG. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mendesain Tweetbon-nya. Dan di sini juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuat Tweetbon. Agar desain teman-teman dapat digunakan orang lain. Tinggal memasukkan fotonya saja. Untuk mendapatkan desain Tweetbon Ramadan yang saya buat ini, silakan teman-teman kunjungi tutorial.com. Nah, di sini saya share link-nya teman-teman. Ada 8 desain Tweetbon Ramadan, silakan teman-teman download dan teman-teman gunakan. Yang pertama itu desainnya seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan desain yang telah saya buat, tinggal memasukkan foto saja. Teman-teman bisa kliknya di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke situs Tweetbon-nya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal memasukkan foto saja di sini. Nanti teman-teman akan mendapatkan desain ini lengkap dengan foto yang teman-teman masukkan. Ini desain pertama teman-teman, desain pertama seperti ini. Ini link download-nya, password-nya ini. Terus font yang saya gunakan, font unik yang saya gunakan ini. Font-nya, link-nya teman-teman untuk mendownload-nya. Font-nya ini ya. Ini link download-nya di sini. Jika teman-teman ingin menggunakan desain saya formatnya PNG kosongan ini, silakan teman-teman simpan saja. Bisa menggunakan aplikasi lain seperti PowerPoint atau Photoshop gitu ya. Dengan menggunakan gambar ini, formatnya PNG teman-teman. Nah, berikutnya desain yang kedua seperti ini. Desain yang kedua. Link-nya ini teman-teman. Link-nya ini. Kupuran file-nya 3,23 MB. Password-nya ini. Font yang saya gunakan ada dua di sini. Ini font-nya. Ini link download-nya, font-nya ini. Ini kosongannya. Ini file PNG-nya teman-teman. Yang ketiga ini, formatnya seperti ini. Link download-nya ini teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan desain saya, langsung memasukkan foto, klik di sini teman-teman. Oke ya. Ini yang kosongannya. Format kosongannya. Yang keempat ini. Link download-nya di sini. Font-nya ini. Link download-nya. Kosongannya ini. Ini yang keempat. Yang kelima seperti ini teman-teman. Yang kelima seperti ini. Nah, ini link download-nya. Ini format PNG-nya. Tinggal dimasukkan text saja. Nah, yang keenam ini. Format seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk lembaga pendidikan. Jadi, teman-teman bisa menambahkan alamat media sosialnya. Di sini, juga sini teman-teman. Ini link download-nya ini. Password-nya ini. Ini adalah font yang saya gunakan. Yang ke tujuh. Ini kosongannya teman-teman. Kosongan seperti ini. Yang ke tujuh seperti ini. Yang ke tujuh. Link download-nya di sini. Font yang saya gunakan ini. Ini kosongannya. Seperti ini. Yang ke delapan. Seperti ini. Ini belum saya buat tweetbon. Tweetbon-nya. Nanti kita bahas di sini, di video ini. Bagaimana cara membuat tweetbon siap digunakan gitu ya. Nah, yang ini teman-teman. Ini adalah link download-nya di sini. Desainnya seperti ini. Kosongan tanpa foto ya. Nah, ini format kosongan. Tanpa teks. Tanpa foto. File-nya adalah formatnya PNG. Seperti ini. Nah, di sini ada. Saya uraikan secara teori. Bagaimana cara membuat tweetbon. Dengan menggunakan situs tweetbon.com. Yang kedua tweetbon.com. Nanti kita akan menggunakan situs ini teman-teman. Untuk membuatnya. Jadi seperti itu. Cara mendownload-nya sangat mudah sekali teman-teman. Sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal klik. Lalu akan diarahkan ke Google Drive. Misalkan saya download ini teman-teman. Di sini. Nah, masuk ke Google Drive teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik tombol ini saja. Maka secara otomatis akan terdownload. Jadi seperti itu cara mendownload-nya. Nah, kita akan coba bahas. Bagaimana cara membuat desain tweetbon-nya ini. Dengan menggunakan forel. Kita akan coba buat teman-teman ya. Saya buka forel. Nah, ini desain yang telah saya buat teman-teman. Yang pertama. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat. Kelima. Yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-8. Jadi seperti ini. Sebenarnya membuat desain tweetbon romadon ini sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman tinggal mencari gambar formatnya PNG. Seperti gambar Mekah gitu ya. Gambar masjid-masjid gitu ya. Formatnya PNG. Nah, teman-teman bisa meluncur ke situs penyedia gambar PNG-nya. Teman-teman bisa buka tutorial.com lalu klik di pencarian. Di sini baru teman-teman ketikkan situs PNG. PNG. Nah, di sini saya uraikan ada 10 situs. Sebenarnya lebih ya. Lebih dari 10 situs format PNG. Yang menyediakan gambar PNG teman-teman ya. Ini sudah saya uraikan di sini. Yang pertama ini format PNG. Tapi saya lebih suka menggunakan yang ini teman-teman. Yang ini yang high clip. Nah, saya buka yang high clip ya. Jadi saya mencari gambar-gambar PNG itu di sini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ketikan di sini gambar apa yang mau dicari misalkan. Mekah gitu ya. Nah, ini banyak banget nih teman-teman. Gambar-gambar nih. Gambar-gambar di gede-gede-gede ini. Nah, ini di sini saya mencari sepatu di sini. Di sini teman-teman situs. Nah, banyak banget nih. Gambar gambar. Misalkan mau gambar masjid gitu ya. Teman-teman tinggal cari di sini juga. Nah, ini gambar ini. Cuma kita lihat pangar nih. Nah, ini teman-teman. Nah, download juga sangat mudah sekali teman-teman. Misalkan mau download yang Mekah ini ya. Teman-teman tinggal klik di sini. Download original PNG-nya. Caranya sama untuk yang lain-lainnya. Nah, itu yang saya gunakan adalah gambar-gambar yang di sini teman-teman. Tiba tanpa background. Jadi saya tambahkan di sini. Tanpa background gitu ya. Tapi jika teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya teman-teman? Membuatnya sangat mudah sekali teman-teman. Buka dokumen baru. Nah, di sini. Saya buat dokumen baru dengan ukurannya adalah lebar dan tingginya itu. 300 mili. Kalau cm, 30 cm teman-teman. Seperti ini baru di oke. Format warnanya adalah CMYK. Asurusinya 300. Jadi seperti ini baru saya oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman double-click saja di rectangle tool, maka akan tercipta kotak sebesar area kerja ini. Nah, selanjutnya teman-teman ingin buat apa nih kira-kira? Misalkan saya ambil contoh. Misalkan buat ini bentuk kubah seperti kubah masjid ini ya teman-teman. Kita ambil contoh misalkan yang ini ya kita ambil contoh yang di teman-teman. Nah, ini coba saya copy dulu ya. Kita coba copy ke sini. Set press. Nah, membuat ini sebenarnya teman-teman sangat mudah sekali. Teman-teman hanya membuat di bagian kirinya saja dulu. Nanti baru kita copy untuk bagian kanannya. Nah, caranya gimana? Coba kita akan buat. Kita akan buat dengan menggunakan pen tool. Kita akan buat ya teman-teman ya. Contoh saja saya akan buat dengan menggunakan pen tool. Misalkan begini. Teman-teman buat di sini. Di sini kita copy ke sini teman-teman ya. Nah, diputus. Ayo T, klik ke sini. Di sini lagi. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini lagi. Oke. Lalu di ke atas di sini. Nah, awalnya begini teman-teman buatnya. Dan bagian kiri dulu. Baru kita geser ke bawah. Di sini. Baru ke atas di sini. Nah, awalnya begini dulu teman-teman buatnya. Lalu ini kita copy ke bagian kanan. Dengan cara kontrol. Tekan kontrol baru geser begini. Baru klik kanan. Buatnya begini dulu teman-teman. Buatnya awal mulai seperti itu. Lalu kita block semua. Lalu kita well. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Awalnya mulai seperti itu buatnya. Untuk membuat ini. Caranya sama kan? Oke ya. Nah, lalu gambar ini. Atau objek ini kita kecilkan sesuai dengan. Lebar dan tinggi yang kita inginkan. Seperti ini misalkan. Untuk meletakkan fotonya nanti. Lalu objek ini. Objek ini kan masih utuh seperti ini awal mulanya. Kita bolongin dengan objek ini. Caranya seleksi semua. Seperti ini. Lalu kita pilih yang ini. Trim untuk melubangin. Nah, ini sudah berlubang teman-teman. Kalau kita kasih warna. Begini. Ini sudah berlubang. Sudah. Bisa untuk dimasukin gambar di bagian dalam sini. Jadi membuat awal mulanya yang kini. Itu teman-teman cara membuatnya. Ini saya kasih putih dulu aja. Nah, selanjutnya. Selanjutnya kita ambil gambar format PNG teman-teman. File import. Ambil gambar di Corel itu file import teman-teman. Saya ambil format PNG-nya itu. Nah, yang ini sudah saya ambil. Pertama, ambil bagian ini dulu. Bagian awalnya dulu. Taruh bagian apa sini. Begini. Nah, begini. Lalu kita transparankan teman-teman. Kita transparankan ke bagian bawah dengan menggunakan ini. Nah, transparankan begini. Nah, begini teman-teman. Nah, selanjutnya. Gambar awan ini. Awan ini. Kita masukkan ke dalam kotak utamanya ini. Caranya pilih gambar awannya. Di kanan. Pilih power clip. Masukkan. Nah. Menyesuaikan dengan bentuk kotak yang telah berlubang ini. Oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan gambar yang lain di bagian bawah sini. Menambahkan masjid gitu ya. Ambil file import atau ctrl-i lagi di gambar yang lain formatnya PNG. Bisa kita posisikan ke sini. Lalu kita geser ke bawah seperti ini. Kita kecilkan tingginya. Oke. Sudah jadi teman-teman. Lalu teman-teman bisa menambahkan gambar yang lain. File import. Ini. Kita ambil tanggungkan masjid. Di sini. Nah, begini. Posisinya ini pindah ke atas. Pindah ke atas. Kita kecilkan sedikit. Kita pindah ke atas. Klik kanan. Order to front. Misalnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan text-textnya. Ini saya tambahkan. Ini textnya tidak apa-apa. Saya copy sedikit. Seperti itu teman-teman. Lalu di bagian bawah sini. Teman-teman tambahkan kotak gitu ya. Kotak. Dengan menggunakan rectangle tool. Saya zoom di sini. Nah, di sini menggunakan rectangle tool begini. Kotak begini. Lalu sudut ini kita tumpulkan yang bagian atas kanan. Di sini. Kita masukkan 10 saja milik. Tumpul seperti ini. Kalau misalkan kurang. Kita tambah lagi. Jadi 20. Seperti ini. Diberi warna hitam. Beri warna hitam. Begini. Lalu buat lagi kotak. Di sini. Begini. Lebih kecil. Ini. Tumpulkan di bagian kiri atas. 23. Di sini. Di sini. Di sini. Di atas. 20. Enter. Seperti ini. Pasti warna kuning. Misalkan. Sesuaikan dengan keinginan teman-teman saja. Lalu kita hapus garisnya. Blok semua. Klik kanan pada tanda silang. Jadi seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah lalu teman-teman tambahkan media sosial atau alamat media sosialnya. Ini saya copy aja deh. Saya copy. Saya copy. Saya paste di sini. Nah jadi seperti itu teman-teman. Oke ya. Nah ini ikat ingin ditebalkan di bagian sini. Berarti kita akan tebalkan yang ini teman-teman. Kita bisa gunakan lagi yang ini. Kan belum kita hapus ya. Kita akan tebalkan garisnya teman-teman. Di sini saja menambahkan garisnya. Double click saja. Kasih warna ini. Biru. Ketebalannya 4 misalkan. Saya OK. Kurang ya. Tambahkan lagi. Ketebalannya kita buat 8. Oke baru kita letakkan di sini teman-teman. Nah. Lain dibuat tebal gitu ya. Sudah paham ya. Nah selanjutnya. Hanya teman-teman tambahkan text yang lain. Misalkan ini gitu ya. Text ini. Saya copy saja. Saya paste. Nah jadi seperti itu teman-teman cara membuatnya. Nah simpannya formatnya adalah PNG. Simpannya formatnya PNG. Misalkan. Kita simpan ya. Block semua. Jangan lupa di group. Nah selanjutnya. Kita export. Kita jadikan PNG. Misalkan kita group tadi teman-teman ya. Pilihnya adalah menu file. Export. Nah disini. Shape as tipe-nya. Kita pilih PNG. Misalkan saya taruh disini. Di folder latihan. Saya pilih nama. Tweetbound. Ramadan 1 misalkan. Terus saya klik export. Kita pilih resolusinya. Kita maksimalkan saja. 300. Teman-teman. Nah kenapa seperti ini tampilannya teman-teman. Kenapa desain yang ini masuk. Berarti kita tidak mencintang. Mencintang yang desain yang kita pilih saja. Disini. Disini saya cancel saja. Saya ulangi teman-teman. Blog semua seperti ini. Pilih menu file. Export. Pilihnya PNG. Nah ini yang harus dicentang teman-teman. Dicentang. Jadi yang tersimpan yang kita seleksi tadi saja. Yang kita pilih ini saja. Nah yang ini tidak ikut. Disini saya kasih nama lagi. Ribbon. Ramadan. Export. Resolusinya masih menggunakan resolusi 300. Biar hasilnya maksimal teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Nah ini hasilnya teman-teman. PNG ya. Berlubang di sini ya teman-teman ya. Berlubang. Lalu kita klik. Oke. Desain sudah selesai. Siap kita buat tweetbonnya di tweetbones.com. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya kita coba yang lainnya. Saya tambahkan halaman yang lainnya. Halaman barunya. Atau page 2. Kalau yang ini teman-teman. Yang ini saya buatnya sangat mudah sekali nih. Mudah sekali. Ini file-nya gambar yang saya lubangi teman-teman. Gambar yang saya lubangi ini. Saya ambil gambar lagi. File import. Sangat mudah sekali. Ini teman-teman. Ini saya ambil. Oke. Saya besarkan begini. Oke. Sudah seperti ini. Saya putar. Minus 90. Hasilnya begini teman-teman. Ini saya pinggirkan dulu. Saya buat kotak seukuran lembar kerja. Double click sedikit. Ini saya posisikan. Atau saya masukkan ke dalam sini. Klik kanan. Klik power clip. Masukkan. Seperti ini baru kita edit. Klik kanan. Edit power clip. Ini geser ke bawah sedikit. Nah saya ambil yang format seperti ini. Dari klik kanan. Finish. Nah ini tinggal dilubangi teman-teman. Tinggal dilubangi nih. Misalkan saya buat kotak di sini. Nah begini kotaknya teman-teman ya. Kotak. Saya letakkan di sini. Saya kecilkan sedikit kotaknya. Oke. Baru saya tumpulkan bagian atas ini. Sama bagian bawah ini. Dengan menggunakan shape tool. Saya tumpulkan begini. Nah gitu ya. Baru saya geser lagi ke atas. Saya letakkan begini. Lagi ke atas. Begini. Positifkan. Dengan yang tepat ya. Oke. Nah sudah begini. Baru kita bolongin teman-teman. Pilih gambar ini. Atau pilih objek yang baru kita buat. Ini. Tekan shift. Pilih. Objek utamanya. Maka akan tampil kelompok setting ini. Tampil ya. Lalu teman-teman pilihnya adalah ini. Trim. Nah. Dia berlubang sudah teman-teman. Nah. Nah bagaimana dengan garis ini. Nah garis ini. Kita akan kecilkan. Akan kita gunakan teman-teman. Kita gunakan. Misalkan ini saya potong dulu. Begini. Di bawah ini. Begini. Dengan kotak. Akan shift. Pilih objeknya ini. Lalu kita trim. Nah ini kita kecilkan teman-teman. Kita kecilkan begini. Kita gunakan ini. Oke. Seperti ini. Kita bisa ke bawah. Seperti ini. Pas tak kotaknya. Oke. Kita beri warna garisnya kuning misalkan. Kuning dengan 4 gitu. Nah ini nggak usah. Nah begini teman-teman. Lalu tinggal ditambahkan. Nih gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini. Nah gitu teman-teman. Ini mudah kan. Buatnya ya. Oke. Oke. Sel import. Ambil gambar. Yang ini. Kita letakkan di sini. Letakkan di sini. Oke. Kita letakkan di situ. Oke. Begini formatnya. Yang ini gimana? Kita potong. Atau teman-teman bisa memotongan dengan menggunakan set tool. Nah begini. Seleksi dua titik ini. Indian ini. 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 Ini udah jadi teman-teman. Tambahkan lagi. File import. Gambar ini. Letakkan di sini. Nah. Jadi teman-teman. Tinggal di. Tambah tulisan. Ini. Kita copy aja. Oke. Oke. Sama tulisan yang ini. Nah ini. Copy. Press. Sudah jadi teman-teman. Gimana desainnya? Mudah kan? Cepat ya. Nah selanjutnya. Menambahkan. Ornament yang lain. Misalkan seperti ini. Bintang-bintang gitu ya. Copy. Saya tes. Jadi. Jadi begitu teman-teman. Nah. Berikutnya. Kita simpan formatnya PNG. Diseleksi semua. D-group. Pilih menu file. Pilih export. Kita beri nama. Ini Tui Bon. Kedua. Ini tadi seharusnya satu ya. Ini saya di dua aja ini. Formatnya PNG. Jangan lupa di centang ini. Biar objek yang lain tidak ikut. Lalu di export. Resolusinya. 300. Gak apa-apa. Nah. Berubang dia teman-teman. Ini untuk meletakkan foto. Lalu kita oke. Nah. Kita sudah mempunyai dua. Desain formatnya PNG. Gimana? Sampai di sini paham teman-teman ya? Paham ya? Ini juga. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Di gambar ini formatnya PNG sudah berlubang di sini teman-teman. Sudah berlubang. Tinggal menambahkan. Ini. Masjid di bagian bawah sini. Nah ini juga kita membuat tekniknya yang ini tadi. Membuat bagian kubahnya caranya sama. Buat di bagian kiri dulu baru di copy ke kanan untuk bagian kanannya. Dengan menambahkan ini. Masjid. Tulisan gitu ya. Mudah sekali cara membuatnya. Nah ini tinggal menambahkan efek brush ini. Baru kita bolongin dengan efek brush ini. Tambahkan masjid. Tambahkan efek-efek yang lain. Atau namanya yang lain. Nah ini tadi yang kita buat. Salah mudah sekali teman-teman. Tinggal menambahkan ini. Lampu-lampu begini. Ini cara membuatnya juga sama. Tinggal dilubangin objeknya dengan bentuk ini. Nah kalau ini teman-teman. Kalau ini teman-teman harus membuat lubang 2 teman-teman. Membuat lubang 2. Lubang yang pertama yang kecil ini. Lalu lubang yang besar lagi ini. Terus membuat lubang 2 teman-teman. Baru ditindih. Nah kalau teman-teman bingung. Teman-teman bisa menggunakan file yang telah saya share ini teman-teman. Nah berikutnya kita akan membuat tweetbonnya secara online. Maksudnya bisa digunakan oleh orang lain. Atau teman-teman yang lainnya. Ini saya kembali ke sini. Ke sini. Untuk membuat tweetbon. Biar bisa digunakan oleh orang lain. Tinggal memasukkan fotonya saja. Teman-teman masuk ke sini. Ke situsnya adalah ini. Tweetbonnest.com Nah masuk ke sini teman-teman. Maka kan teman-teman diminta untuk membuat akun. Nah karena saya sudah pernah membuat akun. Jadi saya klik masuk. Membuat akunnya cukup memasukkan email dan password saja. Saya masuk dengan akun saya. Lalu saya klik masuk. Nah ini campaign saya teman-teman yang sudah saya buat di sini. Nah kita akan mencoba memasukkan format yang PNG. Yang telah kita buat tadi. Cara membuat campaignnya begini teman-teman. Klik buat campaign. Nah di sini teman-teman memasukkan dulu URL-nya yang ingin di share nanti. Misalkan. Tweetbonnest.com Tweetbonnest.com Romadon. Misalkan 9 gitu ya. Terus judul campaign-nya misalkan Marhaban Marhaban Yaromada 1442 Ijriah Deskripsinya Selamat Menjalankan Ibadah Kuasa Nah terus di sini Tagnya Tagnya itu teman-teman bisa membuat misalkan Kamadon Kamadon 2021 Misalkan seperti itu Atau Kamadon 1442 Ijriah Misalkan seperti itu Atau Puasa 2021 Jadi seperti itu Tagnya boleh Sebanyak-banyaknya Sesuai dengan Kira-kira Yang dicari orang apa gitu Ini yang kata kunci dari teman-teman ya Nah berikutnya Masukkan File yang telah kita Set formatnya png Di sini Kliknya teman-teman Lalu teman-teman masukkan Misalkan Di sini kita ambil Yang kita buat tadi Latihan tadi Nah ini Kita masukkan Lalu kita klik open Lalu sekentar Kita masuk teman-teman ya Kita masuk Lalu di sini Caption untuk postnya apa Misalkan kita Samakan saja Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1442 Ijriah Lalu teman-teman klik Tombol mulai Campaign Tunggu sampai 100% Oke 1% Campaign selesai Kita buat Ini hasilkan Teman-teman Teman-teman bisa Share linknya Klik di sini Untuk meng-copy urlnya Di share ke media sosial Atau di share ke grup-grup WA Gitu ya Terus Cara memasukkan fotonya Teman-teman tinggal klik di sini Di sini Nah Lalu teman-teman klik Pilih foto Pilih foto Misalkan Yang saya punya foto Ini foto Atau saja Misalkan ini Nah untuk mengecilkan fotonya Teman-teman tinggal pilihnya adalah scroll Ya Kita scroll saja Dengan mouse teman-teman Scroll begini Tinggal fotonya Bagi kita geser Oke begini Kalau sudah Kalau misalkan kurang besar Kita misalkan Dengan scroll Pada mouse Oke Sudah begini teman-teman Lalu teman-teman kliknya adalah crop Crop Sudah selesai Lalu kita download Dan gambar ini sudah siap Kita share di media sosial Di gambar teman-teman Nah ini Boleh kita buat tadi Oke ya Paham ya Oke Jadi seperti itu teman-teman Nah itulah teman-teman Bagaimana cara membuat Desain Tweetbon Romadon Sangat mudah bukan Dengan menggunakan Berbagai macam gambar Format PNG Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.